Halo teman-teman semua selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog Nah teman-teman jadi pada siang hari ini Aku lagi berada di terminal AKP Pekanbaru Jadi aku mau review salah satu pendatang baru ya Dilintas Medan Pekanbaru Yaitu bus Cahaya Kembarjaya Nah jadi bus Cahaya Kembarjaya ini sudah terparkir ya di loketnya Tepat di belakang kita nih busnya Nah asli gokil ganteng banget ya liverynya ya Jadi ini kita akan review Karena ini sebelumnya bus Cahaya Kembarjaya ini hanya buka trayek Medan Banda Aceh ya Tapi kali ini sudah buka dengan trayek barunya Ini akan tambah persaingan ya Akan semakin ramai lintas Medan Pekanbaru Oke nanti kita akan review interior di dalamnya Dan nanti kita coba tanya-tanya kira-kira berapa sih tarif bus Cahaya Kembarjaya Langsung aja kita tonton videonya Let's go Selamat menikmati Nah teman-teman jadi ini dia untuk bus Cahaya Kembarjaya Pendatang baru ya di lintas Medan Pekanbaru Asli ini untuk liverynya ganteng banget ya Jadi warna busnya juga keren banget nih Jadi ini bodinya dari karoseri New Armada Tepatnya bodi Evolander ya teman-teman ya Jadi ini sangat limited edition untuk dilintas Medan Pekanbaru Mungkin ini yang pertama nih bus Cahaya Kembarjaya Yang bodi Evolander masuk ke Pekanbaru ya Sebelumnya ada bus Raja Wali juga di Sumatera Tapi trayeknya ke Kerinci dari Medan Jadi ini yang pertama satu-satunya juga ya Jadi menambah warna baru di lintas Medan Pekanbaru nih Keren banget Sekarang kita coba review untuk bodi luarnya Jadi ini untuk liverynya ya Livery Cahaya Kembarjaya Gokil, keren Untuk mesinnya Mercedes-Benz OH1626 Sekarang kita coba langsung lihat bagian depannya nih teman-teman Jadi ini keberangkatan jam 7 malam Kelasnya Super VIP kelas ya Jadi nanti kita coba tanya dulu sama agennya Kira-kira berapa tarifnya sekarang ya teman-teman ya Nah ini dari New Armada karoseri Jadi jarang-jarang banget nih ya Bus Sumatera menggunakan karoseri New Armada Jadi ini platnya plat B Jadi untuk bodi depannya ganteng banget nih ya CKJ Double glass ini ada tamengnya Sekarang kita coba masuk ke dalam dulu Jadi kita tadi sudah izin ya Nah ini kita lihat dulu ya Untuk masuk pertama ini sudah kelihatan rapi bersih ya Ini ada karpetnya Jadi kelihatan lebih elegan lebih mewah juga teman-teman Nah ini untuk Dashboard drivernya Mesinnya 1626 Setirnya seperti ini ya Keren banget nih Kelihatan lebih elegan Ada variasi bonekanya Bantalnya juga ya Jadi ini keberangkatan jam 7 malam Biasanya teman-teman ya Nah sekarang kita coba Untuk masuk ke Kabin penumpangnya Jadi asli ini keren banget nih Ada fasilitas selimutnya Ada fasilitas bantalnya juga ya Dan seatnya itu ada leg restnya nih teman-teman Jadi bisa dibilang nih 1626 Tormewah juga nih Di lintas medan pekan baru ya Nah ini keren banget nih Asli Empuk banget ya Untuk seatnya Sekarang kita coba duduk dulu Jadi kalau kita duduk Ini untuk jarak antar kaki kita Nggak terlalu sempit nih Lebar banget ya Nah ini bisa teman-teman lihat ya Ini masih ada jarak Dengan seat depan Fasilitas lainnya Ada tempat Narok botol mineral ya Jadi seatnya terbuat dari rimba kencana Ini untuk ada pegangan kita nih teman-teman Nah ini selimutnya Sekarang kita coba lihat dulu Total seatnya ya Sampai belakang ada 30 Tambah 2 lagi di belakang Jadi totalnya ada 32 seat Nah di belakang ada tempat istirahat driver Disini ada toiletnya ya Keren banget nih Khusus buang air kecil Jadi ini pintu belakangnya Nah Jadi benar-benar luar biasa nih Untuk Fasilitas dan interior Di dalam bus cahaya kemarjaya Sangat recommended ya teman-teman ya Wajib dicoba nih Pokoknya wajib dicoba Karena untuk fasilitasnya luar biasa Nyaman banget Jadi kita lihat ini untuk view ke samping ya Nah ini untuk Lantainya juga kelihatan rapi Lebih bersih ya Karena ada Karpetnya Kelihatan lebih elegan aja nih teman-teman Kalau ada bus yang pakai Karpet di kabin penumpangnya Gokil Nah ini untuk bantalnya juga Tebel banget Pokoknya asli Excited banget nih Melihat bus cahaya kemarjaya Masuk ke pekan baru ya Dan untuk Lover ACnya seperti ini Jadi Benar-benar luar biasa ya Baru kali ini juga Kita review Bodi Evo Lander Dari karus seri New Armada Oke sekarang kita coba keluar lagi ya Nah teman-teman Saat ini kita lagi bersama Agennya ya bang ya Bus cahaya kemarjaya Di terminal AC ke pekan baru Izin bang dengan abang siapa bang Simbolon Bang Simbolon ya Nah jadi teman-teman Bus cahaya kemarjaya Sudah Beberapa hari ini ya bang ya Seminggu lah kurang lebih Buka trayek Ke pekan baru Jadi per hari ada Berapa unit keberangkatan bang Satu Satu ya Nah untuk Kelasnya ini Kelas apa nih bang Super VIP ya Ini bang ya Jadi seatnya 32 Konfigurasinya 22 ya bang ya Fasilitasnya ini Lengkap banget nih bang ya Lengkap Selimut Bantal Legres Jadi keberangkatannya Jam berapa nih bang Jam 7 malam 19 Jam 7 malam Berangkat dari pekan baru ya Nah jadi untuk harga tiketnya Ini kan bang sekarang Sudah naik ya Harga BBM ya Jadi harga tiketnya Dari pekan baru tujuan Medan berapa nih bang Dari 230 Ke 260 Jadi penyesuaian tarif Sekarang 260 ribu ya Sebelumnya 230 ribu nih teman-teman Nah jadi buat teman-teman Yang mau berangkat ke Medan Boleh hubungin nomor berapa bang Simbolon 0852 0852 7898 7898 0039 0039 Nah Satu lagi 0813 Lanjut bang 6591 Iya Berat 1888 1888 Siap Jadi ini dia untuk bang Simbolon Buat teman-teman yang mau berangkat ke Medan Jadi ini bus cahaya kemerjaya Salah satu pendang tangan baru Yang wajib dicoba nih bang ya Sangat recommended Untuk fasilitasnya Nyaman banget ya Siap Makasih banyak bang Oke bos Terima kasih Siap Jadi teman-teman untuk Loketnya bus cahaya kemerjaya Itu ada di belakang gedung terminal nih ya bang ya Jadi ini kalau kita masuk dari pintu Pintu samping Pertama dapat nih langsung loketnya bus cahaya kemerjaya nih Nah ini dia untuk Loketnya ya Jadi tracknya pekan baru Medan Bisa juga langsung ke bandar aja nih Dengan transit di kota Medan Jadi ini dia untuk bus cahaya kemerjaya Asli ganteng banget nih teman-teman ya Dan ini dia teman-teman untuk Bodi belakang dari bus cahaya kemerjaya Dengan Bodi evo landernya Asli gokil ya Cakep bener nih Jadi untuk Bodi belakangnya ini kelihatan berbeda ya Dari bodi-bodi dari Karuseri lainnya ya Nah ini seperti ada Lekukannya ya Untuk sisi samping bodi belakangnya Ditambah lagi dengan Livery Dari busnya sendiri nih Warnanya ini buat Lebih Ganteng ya Cakep bener deh pokoknya Jadi ini beruntung banget nih Kita ada bus cahaya kemerjaya Yang masuk ke pekan baru Nah untuk Bodi sampingnya ya Jadi ini krunya lagi bersih rahat ya Siang hari ini Karena nanti sore Sudah mulai siap-siap lagi Untuk keberangkatan Jam 7 malam Dari pekan baru Oke teman-teman Jadi ini wajib dicoba ya Bus cahaya kemerjaya Sangat recommended ya Terutama nih Yang bodi evo lander nih Wajib dicoba nih Karena Selain bodinya keren banget Juga fasilitasnya luar biasa Mantap Jadi sekian dulu ya Untuk review kita Tentang bus cahaya kemerjaya Dimana ini bus Pendatang baru Dilintas Medan pekan baru Jadi semakin Meramaikan Persaingan ya Untuk Traik medan pekan baru Jadi semakin banyak pilihan Salah satunya Bus cahaya kemerjaya nih Oke Terima kasih banyak Udah nonton video aku Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Thank you Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax